Selamat malam teman-teman, bertemu kembali dengan teman-teman Di video kali kita akan mencoba mereaksi lagi teman-teman Di depan kita sudah terokok, ini merknya Wismilak Arja teman-teman Ini rokok baru banget ya Kisaran mungkin awal 2023 ya mungkin ya Ini baru diluncurkan, rokok kretek ini teman-teman Beberapa banner sih banyak menghiasi di pinggir jalan ya Arja ini Saya pun juga penasaran, ingin nyobain ini, Arja ini Untuk harganya saya dapat Rp10.000 teman-teman Biasanya 12 batang Kalau di cukainya, dia harganya Rp10.000 Ya Rp10.000 juga Rp10.000 di cukainya Untuk harganya juga Rp10.000 Mungkin masih promo, biasanya kalau rokok Dia laris, biasanya naik juga sih Tapi nggak tahu, kita belum nyobain rasanya dari rokok Wismilak Arja ini Tapi untuk sekilas, packingnya dia bagus Simple looknya, looknya bagus Dia warnanya kuning Terus ada daun-daun berguguran seperti ini ya Terus tengahnya ada logonya Wismilak itu ya Orang tuanya ini Sama ada bintangnya itu Di tengahnya ini, kecil itu Samar-samar ya Ini tulisannya, kalau Di sini sih tulisannya Wismilak Arja Aroma dan cita rasa berkelas Kalau di belakangnya ada tulisannya Perpaduan tembakau dan cengkeh seimbang Menghasilkan aroma dan cita rasa berkelas Informasi, untuk tarnya ada 38 miligram Dan ikotennya ada 2,2 miligram Cukup lumayan ya Tapi nanti kita cobain apakah rokok ini Termasuk berat ketika dihisap Atau mungkin dilihat dari packing di luarnya Dia kayaknya ukurannya agak gede sih Kita lihat aja ya Kita buka, ini masih segel Baru banget Saya beli Oh, slidingnya seperti ini teman-teman Ternyata Arja ya Terusnya di dalamnya asik rasanya Saya kira seperti rokok Filter ya, di sini Ternyata dia cuma nyelip kecil gitu Seperti ini Ketika slip Buat slipannya ini Di tengahnya Tidak ada plastiknya Langsung rokok ya Seperti ini Kalau 10 ribu sih Kemarin apa ya Kayak milah jingo itu ya Tapi isinya di 10 ribu ya Kok rasa Cita rasanya Cita rasanya Main gurih Kalau yang ini Bismillah Arja Teman-teman Arja Aroma Cita rasa berkelas Di batangnya Dia simpel juga Di sini tulisannya Arja Bismillah Arja Barangnya kuning ya Untuk batangnya dia agak gede Seperti ini Untuk aromanya saya suka Ini aroma gurinya Terasa ini kayaknya 10 ribu Dapat 12 batang ya Mungkin kayak Diplomat yang ijo ya teman-teman ya Diplomat yang ijo itu mungkin Lebih mahal sedikit sih Daripada ini ya Tapi karena ini masih baru Mungkin masih belum mempunyai pasar ya Bismillah ijo itu dia Lumayan enak ya Kalau yang Keretak-keretak nih Saya suka ya Terutama yang gurih seperti ini Oke kita cobain aja Tidak Tidak Untuk kesan pertama Yang saya rasakan ini gurinya terasa ya Cita rasa rokok-rokok gurih Saya suka Terus halusnya Terasa sih Dia tidak terlalu Berat dihisap Jadi Sangat enteng teman-teman Enak Seperti ngerokok filter ya Bisa dinikmati Untuk rasa marisnya Tidak ada Dia cuma Menonjolin gurih Sama Entengnya dia Di tenggorokan aman Nggak ri ya Nggak Ngegerak disini Ini sama kopi Masuk Kayaknya Rasanya lumayan enak sih Untuk harga yang Murah Meriah Seperti ini Tamal ini juga Lain daripada yang lain Tapi kalau Seperti ini sih Packingnya Rawan Kena udara Ternyata Kalau nggak ada plastiknya Dan Rungganya Terlalu gede Tapi untuk Desainnya Lumayan bagus Lain daripada yang lain Ya Ukurannya lebih gede Ya King size kayaknya Gede Harja Lumayan enak Kalau mungkin Saya mendeskripsikan Ini rokok Hampir mirip Kayak tajimas Atau mungkin Maga-gedeng Tapi kalau Maga-gedeng Tajimas Dia masih ada manisnya Ini nggak Nggak terlalu ada Manis Nggak manis Nggak manis Tertanggung jawab Tertanggung jawab Harja Mungkin kalian penasaran Ditempatkan sudah ada Monggo Cobain aja Ini rokok Bismillah Harja Salah satu produk Baru dari Bismillah Bismillah Oh ya Saya belum nyebutin Dari mana Wismillah Wismillah Ini dari PT Gelurajaya Gelurajaja Surabaya Bisa dinikmati Barangkali kalian nemu Atau mungkin penasaran Dengan Rokok baru ini Dari Wismillah Bisa cobain Harganya masih Terjangkau banget 10.000 12 batang Packingnya juga bagus Lain daripada yang lain Kalau yang Minajigo Dia sliding Bisa di Ataskan Kalau ini Nggak bisa Cuma Mungkin Kayak Sampunna Ijo Yang sampingnya Ada tulisannya Yang Hard 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 Disini Ada Ada yang Kayak Filter Mungkin Kalau yang Ini Lain sih Karena mengikuti Zaman Mungkin ya Sekarang Kemasan Juga Mengikuti Perkembangan Juga Biar lain Daripada Yang lain Buat kalian Pesintar Rokok Kretek Mungkin ya Bisa nyobain Sini Bismillah Arja Ini Mungkin Sudah Banyak Di Toko Klontong Mungkin Menambah Di Minimarket Juga Bisa Kalian Coba Cari Apakah Hade Bismillah Arja Ini Mungkin Selisih Rp. 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 Mari Rp. Rp. gak segera ditenggorokan kalau saya jabarkan tadi ya dia mirip seperti tajimas atau mangagadeng cuma dia lebih enteng walaupun dia padat secara dipencet padat gitu di batangnya halus banget enak bisa dinikmati kalau kalian suka-suka yang kalian tipe suka yang rokok-rokok kretek gurit bisa nyobain rokok bismillah arja ini oke teman-teman segitu dulu revisikan dari teman sebat tetap dukung petani tembakau lokal Indonesia sehat-sehat terus bisa menikmati nikmatnya rokok-rokok Nusantara jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya teman sebat dan akhir kata salam teman sebat